Hai ini AMD A4 yang ajar ini baterainya kalau laptop yang terlihat pertama tuh baterai 5 jam 2 menit ini 97% itu untuk standby kalau dipakai seterusnya 3 jam 4 jam itu lebih cepat dan ini ini ya bisa buat tulisan ini punya tinggal pakai ininya itu nah ini untuk Windows nya ini sudah di setting ke ori di sini update ini window update nya ini sudah terupdate ini kalau misalnya sudah dipakai beberapa hari atau apa harus konek internet gitu ini ininya aktifasinya ini Windows 10 Pro bukannya home ya Windows aktifasi digitalisensi terus ini Windows update ini kalau yang kebajakan tidak bisa di update itu jadi ini harus kalau misalnya dalam waktu berapa hari biasanya di update namanya update security supaya tidak gampang rusak OSnya atau Windowsnya nah kalau misalnya mau pakai keyboard keyboardnya ini kok terlalu kecil bisa pakai keyboard biasa colokin sini itu udah hal umum kalau misalnya layar yang mau lebih besar pakai colokan HDMI ini ini ke layar monitor kalau monitor sekarang pakai HDMI ini kalau yang laptop lama makanya itu yang VKA jadi kalau konek internet itu tidak masalah konek terus internet tidak apa-apa ini ini sudah di update semua sudah tinggal pakai saja normal semua ininya klik sini klik sini tapi kalau apa sih bikin gambar sih jarang-jarang pakai ini harus pakai mouse ini welcome jadi tak install cuman welcome ini Google Chrome buat main internet itu udah saya juga laptop lain juga ini laptop ini mau tak ini aja Mak ketahuan ke orang yang di Kalimantan tuh yang kemarin dirimu komputer rusak kemarin ini udah pakai SSD ini bagian ininya apa namanya kalau SD ngeceknya gimana ya nah ini ini disini berarti dan RAMnya 4GB itu bawaan dari dari on-boardnya kalau mau nambahin sendiri ada soketnya saya pasangnya 32 bit supaya installnya tuh gampang kalau hadisnya di mana ya lupa ini ini pakai SSD nih khusus sistem lokal disneynya itu pakai SSD yang 256 256 terbatasnya 238 ini SSD bukan harddisk ini harddisk khusus kita buat disini ini isinya junggu hidung yang kemarin latihan disona tuh software boleh komnya ini sama ini desainnya waktu latihan disana belum saya pakai lagi saya pakai yang Toshiba ini sama dengan komputer lah kalau mau dipakai ini ini sama dengan komputer lah kalau mau dipakai ini tapi ya kalau misalnya baterainya ada lemah udah tinggal berapa 15% atau 25% di charge gitu dan kalau misalnya tanda baterainya silang itu tanda baterainya minta ganti ini baterainya baru diganti belum lama diganti nah kalau baterainya silang ini berarti sudah minta ganti biasanya jangka waktu 3-4 tahun itu kalau laptop seperti itu ganti kalau di komputer yang terbiasa itu baterainya juga ini tinggal pakai aja